Lemparan backstayap timnas Indonesia, Pratama Arhan berkali-kali hampir membobol gawang timnas Argentina, kawalan Emiliano Martinez, di FIFA Matchday Juni 2023. Yang jadi pertanyaan, apakah lemparan tersebut bakal jadi obrolan di ruang ganti timnas Argentina? Laga antara timnas Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 baru saja berakhir. Pertandingan itu dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia harus puas, tahluk dengan skor 0-2 dari Argentina. Kena tikalah timnas Indonesia bukan tanpa perlawanan. Sejumlah peluang emas mampu diciptakan skuad Garuda pada babak kedua, terutama dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Sebut saja pada menit ke-52, lemparan ke dalam Pratama Arhan berhasil menemui sasaran, yaitu Alkan Begok. Alkan pun langsung menyundul bola ke arah gawang Argentina, namun masih mampu diamankan Emiliano Martinez. Pratama Arhan lagi-lagi membuat lini belakang Argentina kerepotan. Lamparan ke dalamnya berhasil jatuh ke riski Rido, namun bola sepakan Rido masih melebar. Menjelang 15 menit berakhirnya pertandingan, Pratama Arhan mendapatkan dua kesempatan untuk meluarkan senjata andalanya. Akan tetapi, dari dua percobaan itu, tidak ada yang berbuah gol. Meski demikian Pratama Arhan mampu membuat kerepotan lini belakang Argentina berkat lemparan ke dalam andalanya. Lantas apakah hal tersebut bakal jadi bahan perbincangan skuad Argentina di ruang ganti? Tentunya, bukan tidak mungkin, mengingat mereka beberapa kali kewalahan mengantisipasi lemparan andalam pemain Tokyo Verde itu. Terima kasih telah menonton!